Oke teman-teman, kita sedang menikmati jalanan sore di area Tiban menuju Baloi, tepatnya di jalan Gajah Mada. Ini situasi, kondisi saat ini sedang macet. Oke teman-teman, kita akan berangkat menuju ke Baloi dengan menguji atau mengetes mobil ini. Ini mobil sudah tiga hari, dan harus kita lihat gimana performanya di tengah jalanan macet. Oke, simak videonya sampai selesai. Di video kali ini, saya ingin memantau kejadian lalu lintas sambil mengetes mobil Honda Accord sila tahun 1997 yang baru dapat. Jadi, posisi saya sekarang berada di daerah Tiban, kawasan Tiban, Batam. Jadi, kondisinya pada saat ini pukul 17 pada waktu sore hari, dan kondisinya lumayan padat, teman-teman. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Silakan tonton videonya sampai habis. Selamat menikmati. Oke jadi teman-teman ini sensornya ada beberapa yang nyala sensor lampu belakang sama handrem jam segini sudah macet panjang sampai atas sana Tuh ya macet sampai sana padahal sudah dibikin tiga jalur ya dia ada juga yang sama ya 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 selamat menikmati panjang guys oke teman-teman kita sedang menikmati jalanan sore di area tiban menuju Baloi tepatnya di jalan Gajah Mada ini situasi kondisi saat ini sedang macet karenakan padatnya jam-jam kerja kita berada di atas dam sungai Ladi salah satu dam pengolahan air minum yang ada di kota Batam oke sekarang waktu menunjukkan kukul 6 lewat jadi sudah mulai sudah mulai malam teman-teman ini bentar lagi adzan maghrib di daerah Batam dan sekitarnya jadi lupanya Batam ini masih padat teman-teman walaupun pandemi dia masih macet kita sudah sampai di laluan Mada oke guys akhirnya kita sudah sampai di Batam Center kita akan belok ke kanan dan langsung ke legenda jadi kesimpulannya mobil ini cukup nyaman cukup nyaman dikendarai dengan mempunyai performa atau tenaga yang lumayan teman-teman oke teman-teman terima kasih telah menyaksikan video ini sampai jumpa di video-video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati